Intro Alright Assalamualaikum harian-harian kembali ketemu Dalam e-talk show with BHS Masih tetap Saya temani Om Wai Bersama The Miracle Band Yang setia menjadi penonton Karena penontonnya gak ada sampai sekarang Di studio maksudnya Tapi di luar banyak Nah ini Seno Ami Ini om mau bacain berita-berita terbaru ya Supaya kita gak terlalu Telat informasi Ada Nah Indonesia menetapkan normal baru Tapi di sebagian wilayah masih ada dalam kondisi Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Nah ngomong-ngomong soal pandemi COVID Yang masih belum berlalu Ini masih banyak diantara kita Masyarakat Indonesia ini yang punya Apa namanya Kolas asih Yang berlomba-lomba untuk menularkan Menebar kebaikannya Dengan bersedekah Berbagi dengan sesama Nah salah satu yang Salah satu yang rajin berbagi dan mengejutkan kita Yang cepat jadi viral adalah Tamu yang omwayakan undang Pada malam hari ini Ya sudah menyumbangkan Untuk APD segala macam Duitnya itu belasan miliar Wow Kita panggil Koko Stephen Indrawibowo Assalamualaikum 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 Alhamdulillah Fadal Kau Ini hau ma Alhamdulillah Alhamdulillah Oh ini hau ma Kok Bener habis nyumbang Belasan miliar itu loh Kalau habis gitu Masih adakah duitnya Ada Mau Lagi akan kemarin Habis-habisan tuh Nyumbang Enggak Enggak semuanya om Enggak semuanya Enggak itu uang semua apa Daun apa-apa itu Campur Enggak Enggak semua berarti Belum semuanya yang disumbangkan Masih banyak Masih banyak yang disimpen nih Kayaknya Alhamdulillah Ini rekeningnya gendut banget Orangnya gendut Rekeningnya mau kurus Coba cintain aja Gimana awal mula Kok bisa ter Apa ya Bila ya Apa ya Tergugah Untuk peduli sesama Dan menyumbangkan duit Begitu banyak Kalau ada kebencanaan Saya ini bukan Cuman menaruh diri saya Di dalam Kotak Yang namanya Orang terdampak Tapi saya harus bisa Berbuat lebih untuk mereka yang terdampak Sebenarnya sih itu sih Ini covid kan Lingkupnya senasional Orang bisnis susah Orang mau dagang pun susah Nah aku pikir Kalau gak ada yang bergerak Untuk Start up Menggerakkan orang Ini gak akan tergerak Orangnya akan melandai-landai Dan tarik ulur mundur Makanya aku start Februari Produksi masker dulu 150 ribu masker Dan aku bagiin 150 ribu itu Kurang lebih Ya sekitar Satu setengahan M lah Nilainya waktu itu Nah terus aku coba Jual rumah aku Yang di Jakarta Utara Terus produksi Mulai produksi Hasmat Karena hasmat waktu itu Cukup Ya Mahal ya Ya om tau sendiri Selain mahal susah Jadi dua elemen itu Ternyata saling bertuburukan Yaudah aku bikin Aku gratisin Aku bagi Dengan harapan Si penimbun hasmat Dengan penimbun si masker tadi Kelimpungan dengan Hasmat yang udah gratis Itu sesuai standar WHO gak? Iya Kita pakai standar PPE Personal protective equipment Untuk WHO Dari jaman H1N1 Aku pakai Mereka punya protokol yang disana Artinya ini kan sama ya Flu juga kan Droplet juga kan Jadi aku copy paste dari sana Cara bikin hasmat Dan segala macemnya Termasuk ini masker Dan aku juga salah satu Duta masker Ini mereka Makanya aku pakai masker tulis Mohon maaf Nah itu yang dikumpulkan Berapa miliar Modalnya itu Rumah dulu Rumah jual 5,8 Terus jual rumah lagi 2,8 Udah gak ngitung sih om Terus mobil Tiap barang pola udah Auditor aku bilang Jadi orang finance nya Cafe aku ini Grup bisnisnya aku Kok kurang duit Kok kurang duit Mobil itu sama itu Keluarin dulu dah Mobil udah berapa biji Dijual 9 9 Jadi ulangi lagi Jadi semua aset Semua dikumpulin Jadi modal Untuk beli mesin Untuk memproduksi Alkes segala macem APD segala macem Dari itu Yang ujungnya Ini semua dibagikan Secara gratis Luar biasa Toh tepuk tangan lo Aku sih kepatok Sama suatu Suatu yang disampaikan Sama Rasulullah ya Nilomadis Harta yang Harta itu gak bisa dibawa mati Oke kita setuju ya Setuju Harta yang bisa dibawa mati Adalah Harta yang kau sedekahkan Di jalan Allah Setuju juga gak Ya setuju Ya berarti aku lagi nabung sebenernya Abis aku mati Biar kaya Entar Modal katanya diambil dari Sebenernya jatah karyawan Untuk umroh ya Ada yang jatah karyawan Untuk umroh Aku tanyain ke mereka semua Karena harusnya ini Maret kan Mereka umroh Jadi outing Outing kantor aku tuh umroh Umroh ya Outingnya umroh Enak sen Umroh Nah masing-masing karyawan Sebenernya uangnya Balik lagi ke mereka Persatu kepala itu kan Beban umrohnya Aku sebutin aja ya 25 juta 25 juta itu Jadi 250 paket sembako Akhirnya mereka bagi-bagiin Oh mereka ikhlas ya Iya mereka oke-oke aja Aduh Ini gimana reaksi Anak dan istri ini Kan dengan Lantum Apa Jual-jual aset Apa namanya Melakukan gerakan berbagi Segala macem Mereka khawatir gak Atau mana seneng Kalau anak Karena yang paling gede Masih 11 tahun Seneng-seneng aja sih Ikut nurunin Apa Beras Segala macem Ikut aja Happy-happy aja Kalau istri sih aku bilang Nah ini penting ini Istri-istri gimana Kalau istri aku bilang Kalau harta ini bisa lebih bermanfaat Untuk kelak kita setelah kita mati ya Ini lebih baik kita sumbangin Alhamdulillah dia setuju Karena memang udah dididik sehari-sehari sih Kayak kalau aku keluar rumah kan Sebenarnya kan aku sering bilang sama istriku Sayang jangan doain selamat doang Doain kalau bisa aku mati dalam Perjalanan ini Kan laki-laki keluar dari rumah Cuma dua seorang Satu dia berdakwah Yang kedua dia cari nafkah Untuk istri dan anak Cari nafkah untuk istri dan anak Dia termasuk golongan syahada juga Ini semua pinjaman om Saya gak pernah ngerasa ngejual aset Saya cuma balikin apa yang milik Allah Dan kembalikan lagi kepada yang berhak Cepat kemudian orang bertanya Lalu income-nya dari mana Saya masih ekspor kopi Ke beberapa negara Dan itu Alhamdulillah masih jalan Dan dari kopi juga Kita masih bisa makan Dan selama ini memang kita penghasilin dari situ kok Gak pernah takut sih sama yang namanya makan Kesini aja gak ada rencana Dikasih nasi kotak Lalu reaksi dari kerabat Dan dari kaulang teman-teman Bagaimana itu jual Jual aset Untuk mengatasi covid Mungkin perantua kali ya Papi ya Oh papi gimana papi Waktu pertama kali TV One itu Ketemu saya di Jogja Itu papi lagi habis marah-marah juga Lalu gimana sih jadi orang Baru ngumpul-ngumpulin lagi Kemarin kan dia tahu aku bangkrut kayak gimana Sama papi gak paham-paham Eh daripada lu orang Cuma sedekah dikit-dikit Kan aku tahu mereka tuh sumbang berapa Untuk covid ini Mendingan sedekah sedikit-sedikit Lu sedekahin ke orang Daripada lu simpen-simpen Ya lu kan gak tahu nanti harta ini Mati juga kita gak bawa Paling maywah peti mati berapa sih Paling 200 juta Itu aja udah beratnya Minta ampun mau digotong Iya Kau Steven Dulu waktu mau menikah Kan biaya juga gede Tapi biaya itu kemudian duitnya gak Jadi dijadikan untuk menikah Tapi disumbangin ya Bener ya kaya Iya bener ya Jangan jawab dulu Jangan jawab dulu Bener kan Jangan dijawab dulu Nanti di berikutnya Masih di Italk Show with BHS Masih di Italk Show with BHS Bersama Om Wai The Miracle Dan tamu kita Ko Steven Ko Steven sama Kat Steven Ada hubungannya kali ya Gak ada Gak ada ya Kat di Inggris Oh di Inggris Oh iya udah tau Maksudnya Hubungan imannya Ko Tadi Om kan nanya Bener gak sih dulu itu Waktu mau menikah Biaya pernikahannya Malah disumbangin Itu bagaimana ceritanya Gak jadi pesta dong Enggak Buat apa He? Buat apa Enggak ada pesta Buat apa pesta Oh buat apa pesta Lah Istri Istri waktu itu gak nyesel tuh Itu syarat Menikah sama aku Oh syarat Gimana ceritanya Ya memang kalau uang untuk nikah Aku siapin Untuk pesta apa segala macam Oke 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 Berapa 500 juta Oke ini ada Tapi kita nikahnya di KUA Gratis kok Cuman materai Dua Foto Empat sama empat Terus fotokopi Bolak-balik Ya 20 ribu lah Ya Allah Tahun berapa itu kok? Ya tahun 2010 Cuman kan dua Segitu ya udah cukup Maksudnya Oh iya 200 juta dong 20 ribu Itu jeruk berapa ton itu? Jadikan apa Jadikan apa dia Jadikan pesantren Jadikan pondokan Oh Nah itu disumbangkan Apa Terus kemudian disumbangkan Di wakafkan Jadi pondok Sekarang Sudah mencetak banyak Mu'alaf yang Hafiz Quran Gimana sih Menanamkan rasa ikhlas Itu bagaimana kok Membiasakan Ini saya tukang bawa Uang kesel ya Ditawar disini Selalu ya Ini selalu bawa disini Mana kok Tonjuk Wits Benerah Keren ya 5 ribuan Itu 10 lembar Ya 50 ribu ya Ada yang minta Berhenti berpikiran negatif Wah nanti dibeliin lem Apa segala macem Udah-udah Kasih aja Sambil berlafaz Buat makan ya Itu nanti akan terbiasa Dari 5 ribu Sampai ke 100 ribu Dari biasanya Cuman ngasih Sehari bawah sejuta Lawa-lawa Sehari bawah 2 juta 2 juta setengah 3 juta Ini 2 juta setengah Baru ngambil tadi Ide Gagasan Dan juga inspirasi Tentang ikhlas itu Sebenarnya Terinspirasi dari siapa kok Yang dulu apa yang sekarang Kalau yang dulu ya jelas Rasulullah ya Oh ya oke Oke Sahabat-sahabat Segala macem Dulu waktu pertama kali Ketemu sama dulu Almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Dia beliau itu Yang ngundang kita ke Ciganjur Lalu diajak Makan Lalu diajak ngobrol Tentang Kalau kamu masih menginggirkan Batasannya adalah di dunia Berarti kamu belum bisa Jadi orang Islam yang Benar Mungkin yang lain diam Aku iseng nanya Ntar dulu Maaf Pak Kiai Batasan dunia Gak ngerti saya Oh kalau kamu masih Mencintai dunia kamu Disitu Lebih daripada cinta kamu Kepada Allah dan Rasulnya Lebih daripada cinta kamu Kepada agamamu Maka kehidupan Islam kamu Hanya segitu Iya Iya kan Nah makanya Aku sama sekretarisku itu Selalu berpikir Semakin sedikit harta Yang kita pegang Di dunia ini Amanahnya Maka semakin Sebentar pertanyaan Nanti di akhirat Makanya setiap pagi Nah setiap pagi ini Umum nih Rabana atina Fidunia Hassana Wafir akhirat Hassana Tawakir Nada Benar Itu doa Sampu Jagat ya Aku tambahin Biasanya Ya Allah Jika hari ini Hidupku sudah tidak lagi Bermanfaat untukmu Cabut nyawaku Karena kalau sudah Tidak bermanfaat Untuk Allah Sisanya akan Dosa doang Iya Ini Om penasaran ini Di era Covid ini kan Masih panjang nih Iya kan Apa Produksi APD tadi Dan sejenisnya tadi Apa masih tetap Masih sih Belakukan Masih sih Sampai sekarang Sudah berapa Kalau dikonversi di rupiah Kan berapa Yang sudah didonasikan 38an 38 38 apa Miliar Hah Maaf kok Tolong dibuka ini dikit Supaya denger angkanya 38 miliar 38 miliar Nah Kumpuk tangan Pak denger-dengar juga Situ gak mau diliput Pada mulainya Gak mau diekspos oleh Media Masa ya Gak perlu Karena mereka harus Lihat apa yang aku kerjain aja Cukup contoh Apa yang aku kerjain Kerjakan itu keluar Hei kau Ini di luar sana Ini ngomong ya Frankly speaking ya Banyak yang nyinyir Bahkan meragukan Bener gak sih Post even tuh Sudah nyumbang Begitu banyak Buktinya mana Konkret Konkret gak itu Ngomongannya itu Saya lebih Suka Mendengarkan Hassal Albana itu Pernah bilang Kamu gak perlu Menjelaskan Siapa dirimu Kepada musuhmu Karena mereka Gak akan percaya Dan kamu gak perlu Menjelaskan siapa dirimu Kepada temanmu Karena mereka gak butuh itu Saya bilang makanya Kamu punya kerjaan gak Jangan-jangan kamu nganggur Iya saya nganggur Kamu datang kesini jahit Dia gak mau jahit Saya gak bisa Zulu kerja gak mau Saya ajarin Gak mau Oke kamu pegang logistik Kamu terngantar barang Wah saya takut sama covid Nanti di luar sana Saya ketularan covid Saya mati lagi Jadi maunya apa kok Maunya minta duitnya Ujung-ujungnya minta duit Ternyata Yang nyinyir-nyinyir itu Ujung-ujungnya minta duit Sabar ya kok Oh tenang Sabar ya Jangan kemana-mana juga Sabar juga disini Masih di Talk Show WBHS Masih di Talk Show WBHS Bersama Mwai dan Miracle Dan tamu kita Yang sangat dermawan Call Stephen Indra Wibowo Dulu Ceritanya gimana sih Orang mana Terus pernah tinggal di Jogja Bandung Atau bagaimana ceritanya Aku lahir ya Lahir Jakarta Waktu SD SMP di Ambarawa SMA balik ke Jakarta lagi Terus kuliah Ada yang di Inggris Ada yang di Belanda Terus balik lagi ke Indonesia Abis itu Masuk Islam lah ya Abis masuk Islam Terus sempat diusir sama keluarga Ngegembel Sempat ngegembel Di Pelabuhan Terus jadi TKBM Apa itu Tenaga Kerja Bokar Muat Tenaga Kerja Bokar Muat Oh TKBM Itu kulit panggul dong ya Iya Kasarnya Yang halusnya TKBM Di mana itu Di Ciwandan 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 itu mana kok Merak Oh Merak Satu kali panggul Goceng lumayan kan 5.000 5.000 Terus Panggul apa 5.000 Terserah Ada Kopra Ada Cengkeh Itu tahun-tahun awal Aku masuk Islam Terus Tidurnya juga di pasar Kadang-kadang di depan toko orang Eh dulu sekolah aja Di luar negeri di mana aja kok Ada yang di Leiden Ada yang di Wichostorshire Terus aku ngulang lagi Sekolah Adab Sekolah Mau sekolah di luar negeri Tadinya jurusan Islam Iya Aku gak tau mau sekolah apa Nah terus dapet beasiswa Di Qatar Tapi jurusannya dapetnya Akhidah Oh yaudah Aku Akhidah Islam Udah sekolah akhidah di Qatar Habis itu S2, S3 Melanjut di Saudi Di King Abdullah University Untuk ngambil sosial Di Saudi itu ada cerita menarik Katanya itu pernah Nyapu-nyapu di masjid Di masjid-masjid lahar Di mana? Di Madinah atau gimana? Di Madinahnya Terus ketemu Sheikh Terus bagaimana? Nah itu sih kan? Pengen jadi marbotnya udah Cuman kan gak bisa Aku bukan orang Pakistan Bukan orang Bangladesh Nah itu Sheikh itu sebenarnya sholat Dia tuh Ngajar di Umul Kuro Di Mekah Cuman dia lagi ngisi seminar di Madinah Akhirnya dia ngeliat aku tuh Ada mulu disini Gitu kan? Dia bilang Kamu kuliah lah disini Saya sponsor kamu Dan sebenarnya sih Apa yang aku lakukan sekarang Ya implementasi dari mana Aku belajar sih Siapa sih? Orang yang paling Paling menginspirasi Atau paling berjasa Dalam hidup Anda? Eko Steven? Rasulullah Hah? Rasulullah Iya Empat kulafu Rasuddin Empat kulafu Rasuddin Sahabat-sahabat beliau Hah? Sahabat-sahabat beliau Iya Yang hidup-hidup siapa? Yang hidup-hidup Ya orang yang hidup sekarang Rata-rata udah meninggal pak Ada gak kok Pesan-pesan yang ingin disampaikan Untuk masyarakat luas kita Contoh apa yang saya gerakan Jika itu memang baik Contoh aja Sebarkan Lakukan Di sekitar kalian Lebih banyak Jauh lebih baik Saya hanya sekedar bisa Ngembalikan apa yang Allah Titipin ke saya Saya balikin ke Allah Masya Allah Alhamdulillah Subhanallah Luar biasa Kau Steven Om Wai Terharu Menginspirasi bagi kita semuanya Ya kan Terima kasih Waktunya untuk berbagi Kau Ini om Mau kasih hadiah spesial Untuk kau Ya thank you very much Terima kasih banyak Surukan khasir Ya Kau Terima kasih Sampai jumpa di talk show berikutnya Tapi jangan kemana-mana Masih di talk show with BHS Assalamualaikum Terserah 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 Kamu kok nyanyi Atau ngomel-ngomel Itu sebenarnya Dua-duanya sekalian Dua-duanya Terserah Silahkan duduk Ayo om Wink Nah ini mau kita Om donasikan Oh iya siap 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 di bawah Hadir hadirat Kembali dalam E-talk show with BHS Dengan Obey The Miracle Dan Willy Winarko Halo Om Willy Winarko itu Terkenanya Willy The Wrap Up ya Iya betul The Wrap Up ya The Wrap Up ya Betul Tapi kamu nama panjangnya Kan ada nih Will Iya Willy Winarko Nggak ada lagi yang lebih panjang Willy Deso apa gitu Oh Saya Willy Putra Yudha Winarko Subekti Atang Amtar Willy Willy Putra Yudha Winarko Subekti Atang Amtar Nah itu panjang Ini nama panjangnya Seperti nafasnya Nafasmu juga panjang sekali Ya nyanyi itu ya Itu tadi komen-komen tadi capek nggak Lumayan Minum 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 Oh ini beneran air Oh iya beneran Oh iya Mari mari Biaw ini viral Setelah bikin lagu Lagunya itu lagu rap ya Iya lagu rap betul Judulnya Sakarpus Alias Terserah Terserah Itu gimana sih awal kisah Gimana kamu kok bisa Udah ide kayak gitu Saking males Udah 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 sakarpus Bener nih masyarakat kita ini ya Ya sebenarnya Sebenarnya gini Jadi kita tuh Willy Winarko Itu kan bagian juga dari The Wrap Up Indonesia Itu kan ibaratnya Kayak kita bikin Setiap minggu Itu adalah Kumpulan berita-berita Nah kita rangkum Menjadi satu lagu Jadi rap yang berbasis Situasi sosial Iya betul 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 Itu memang ciptaanmu Jadi kalau untuk liriknya Ciptaanku Oke Tapi kalau untuk musiknya Kita kolaborasi sama Teman di Spanyol Namanya Corozons Tapi Arya kamu sebel Sebenarnya bikin lagu itu Sebel dengan masyarakat Yang gak bisa diatur itu Yang Sakarpi Dewi Sepena E Dewi Iya Semau gue Iya Rasanya kayak kesel kan Oh kesel ya Marah-marah ya Lain-lain itu Rasanya gitu Tapi aku lebih sedih sih Ini teman-teman yang Bekerja di lapangan Terus juga teman-teman yang Harus keluar gitu kan Mereka udah kerja keras kan Jatuhnya Tapi kenapa Orang-orang masih Masih keluar gitu kan Nah ini rasa sedih aku ya Kalau sedih aku teriak-teriak Mohon maaf gitu Tapi Masih dablek aja masyarakat Iya Jadi aku kayak ngerasa Agak kecewa juga Ini om be juga ada tamu Yang kerjanya kerasnya Luar biasa Iya kan Om udang ya Om kenalin ya Boleh Inilah Dokter Debrina Dewi Lumanau Dokter Debrina Apa kabar dok Baik Alhamdulillah baik Aduh rasanya Silahkan Harus sosial disunsek ya Dok disini aja Oh Oh Tukar kita Boleh Tukar-tukar-tukaran Oke Oh ya Dokter Debrina Sebenarnya om mau memeluk Tadi tuh Sama Sama kan Ini karena jarak 1 meter Saya cepat aja maskernya Oh boleh boleh Ini lebih dari 1 meter My dear Om mau bilang Nah ada kelihatan kan Aduh Aduh Om Wai ini Ngundang dokter Debrina Panggil dokter Debrina ya Debrina aja juga Oh Debrina Manggil dokter Debrina Karena Ada yang satu ini loh Coba lihat Tayangannya Curhat dokter relawan wanita Di RSD COVID-19 Wisma Atlet Di D2 Kenakan hasmat 8 jam Tak makan Dan tak minum Demi hemat APD Viral tagar Indonesia terserah Kami capek Kami sakit Eh kami capek Pasti sakit hati So what do you think Dokter Debrina Tentang ini semua Ya 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 Overall Overall Well overall I'm doing good so far Dua bulan Di Wisma Atlet Dan masih survive Sampai sekarang Masih sehat Alhamdulillah Puji Tuhan ya Puji Tuhan sekali Tapi tuh artinya om Ada Kemungkinan yang sangat besar Untuk semua orang Bisa survive Bahkan di zona merah Yang sangat terpapar pun Tanpa terkena virus Kalau kita memang Patuh social distancing Dan patuh PHBS Dan semua yang Sebenarnya pemerintah Dan semua saintis Sarankan Ini saatnya memang udah Virusnya gak keliatan Satu itu Anggap aja udah dimana-mana Jadi ya lakukan itu Kita gak ada choice lagi gitu Kita harus ekstra hati-hati Sekarang ini Makan yang benar Olahraga Apapun yang dibilang Kalau jumur-jumur Dan semuanya yang dibilang Untuk meningkatkan imun Kalau dibilang Walaupun dibilang lebay Tapi ini bukan saatnya Memikirkan Apa yang lebay apa enggak Lakukan aja Oke Just do it gitu ya Just do it Lagi gak bertugas dong ya Biasanya bertugas di rumah sakit Benar rumah sakit darurat Misma Atlet Kemayoran ya Ya Saya dua Periode disana Kalau yang di bawah ID itu Waktu saya disana Satu periode itu Satu bulan Dua bulan terus Terusan kerja Terus dua bulan karantina Atau lepas tugas Apa sih sebenarnya Jadi kendala utama Ketika bertugas di Saya pribadi ya Sebenarnya kan orang tua Masih antara Merstui gak merstui itu Siapa? Siapa yang gak merstui? Merstui gak merstui siapa? Orang tua Tua Bukan pacar Wah gak punya pacar om Gimana dong? Wil Lo punya pacar Wil Punya pacar Aku sayang kamu pacarku Halo pacarku Aku di TV Itu jangan percaya Itu pencitraan aja dia Iya kan? Tiap kali mau Abis jaga gitu Buru-buru cek HP Takut ada miss call Dari papa Aduh Nanti gawat nih Berat nih urusannya Kalau gak diangkat Apa yang paling peduli ya? Oh iya paling Kamu ngapain disitu? Mama Biasanya kemana Cerewat juga kan Iya tapi Karena Jadi sebelumnya Aku biasa Kerjanya di daerah yang Outdoor Jadi bencana-bencana gitu Jadi mama tuh Lebih concern ke Kamu jangan panas-panas dong Kalau kerja gitu Ada jadi dokter Udah di rumah sakit aja Jangan panas-panas dong Keluar Misalnya kayak gitu Jadi karena mama tau Aku sekarang di dalam gedung kerjanya Jadi kayaknya lebih legowo gitu Ini Wil Wil dengerin nih Om Wai denger kabar Kalau si dokter Itu hobinya Dia ditugasin di IGD Ya kan? Bener ya? Bener ya? Jangan dijawab Masih di e-talk show Dan dua tamu istimewa kita Willie Derepap Dan juga dokter Debrina Senyumnya itu loh Dokter Kenapa sih kok senang ditugaskan Atau ditempatkan di IGD Om Kepo ini Sebetulnya awalnya karena Belajar disitu Sebelum dari sini aku kebetulan Ada ambil Fellowship di Amerika Tentang Tentang kegawa daruratan Karena Lihat ilmunya disana Sedetail itu gitu ya Menangani kegawa daruratan Jadi suka Dan satu itu Kedua Keren sih Kalau lihat film Kalau lihat film-film Keren kan? Keren-keren film? Gak keren banget ya? Gak keren banget ya? Millenial banget om Oh millenial banget Kalau millenial kayak gini Tapi banyak gak dramanya selama Drama Oke drama pasti ada Cuman Kita pasti Ujung-ujungnya akan lebih seru Ceritain Apa yang jadi pembelajaran Kasus-kasus yang Biasanya gak akan kita temuin Kalau cuman di ruangan Atau Unggede itu biasanya Emang tempat yang Lebih banyak drama lah Mill-mill tanya jangan banyak-banyak Hostnya disini Tadi aku ambil lagi pertanyaan Lupa Kita pikir-pikir Lagi-lagi 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 Lagu Indonesia Terserah juga Sebenernya ini juga dibikin Karena kita gak liat Perjuangan yang Teman-teman dari Tenaga medis Perawat Dokter Yang memang ada di lapangan Kayak kita sebenernya sedih Aku gak bisa bilang Aku tuh Marah Aku sedih Karena aku sedih ngeliat Teman-teman yang udah kerja keras Di luar sana Yang ibaratnya Aku kan cuman Diam di rumah Kayak kadang-kadang juga malu juga Tapi yaudah ya Aku nyoba untuk Bisa Membantu Gitu kan jatuhnya Tapi Untuk teman-teman yang Di luar sana Yang pake APD 8 jam Gak bisa makan Atau mungkin Untuk ke WC susah Gitu kan Itu ngebikin emosi kita Jadi kayak Oh my god Iya, iya, iya Betul, Wil Kita ke pelosok-pelosok ya Dengar-dengar juga ya Senang Suka banget Kenapa, why? Aku juga gak tau Kenapa Mungkin karena aku Sagittarius mungkin Oh, itu ada fotonya tuh Ada fotonya tuh Oh, itu di pelosok Di mana sih? Ini di Aku lupa lagi Di mana ini Kayaknya di Tanimbar deh Tanimbar? Iya Maluku Oh, di Maluku Iya, iya Oke, terus mana lagi? Oh, kalau ini di Kei Ini di Pulau Kei Kei besar Oh Bawa apa kamu itu? Jadi, ini korsi roda Karena waktu itu Waktu aku home visit Di salah satu rumah Pasien di sana Ada satu pasien yang Kebetulan lumpuh Udah puluhan tahun Dan Karena Saking gak ada apa-apanya Gitu mungkin ya di Pulau Kei Jadi Untuk minta bantuan Korsi roda itu Dari bertahun-tahun Gak pernah dipenuhi Kebetulan waktu itu Ada temen yang Gak lama setelah saya disana Akan ke Kei Besar Jadi saya nitip Kalau bisa dibawain Korsi roda Oh, ini anaknya takut sama saya Anaknya takut sama saya Di mana itu? Makanya Tapi om, kalau aku lagi praktek Tau gak pernah Agak menghindar lah Dari jas putih Karena anak-anak tuh Kalau lihat jas putih Ya udah Oh, kamu pakai seragam itu tuh Supaya orang gak takut gitu ya Berusaha Tapi kayaknya takut juga Kayaknya si anak ini Itu masih takut juga? Masih takut juga Gak tahu juga saya ini Oh, oke Ya maklum anak-anak lah ya kan Ada lagi Nah, ini apa ini dok? Oh, ini kemarin di Wismathlet Nah, itu tadi Willy juga akan nanya tuh Soal apa namanya Pakai APD Pakai hazmat Itu kan gerah tuh Ya kan? Gak bisa ganti-ganti Itu berapa lama sih dipakainya itu dok? Di sana 8 jam minimal 8 jam minimal 8 jam minimal Karena kita shift-nya kan Sebenarnya murni 8 jam Cuman sebelum pakai APD Dan setelah pakai itu Agak ribet Pakainya Dan jadi pasti ada waktu lah Untuk itu Gak makan, gak minum Rasanya masih oke ya Gak makan, gak minum oke Terus gak oke ya Pak? Gak ke belakang itu yang gak oke Oh ya gak ke belakang Ini oh punya Ini punya ini Ini contoh Kalau kita mau latihan RGP Atau resusitasi jantung paru Resusitasi 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 Jantung Jantung Paru Paru Resusitasi jantung paru Udah udah Om kan dokter Honoris Dokter honoris kausa Terus? Kalau mau latihan Kan harusnya yang bener pakai manekin ya kan Oh pakai boneka Boneka Yang memang untuk latihan Cuman kan biasanya mahal tuh Gak semuanya punya Jadi triknya Ini aku belajar dari Dari Jepang Teknik dari Jepang nih malan Kita lihat ada orang terbetak di pinggir jalan gitu kan Satu Proteksi diri dulu Jadi Pastikan kita ke orang ini Aman kondisinya ya kan Kedua Panggil bantuan Karena kita gak mungkin Meresusitasi Orang sendirian Jadi telpon Telpon ambulans Telpon dokter Telpon rumah sakit terdekat Supaya ambulans atau siapapun yang bisa bawa pasien ini ke rumah sakit Cepat-cepat dateng Terus kita ke pasiennya kan Kita panggil Kita cek nafasnya kok gak nafas gitu Terus cek nadi Cek nadi di mana om disini kan Disini gak ada nadinya Rabas Daerah-daerahnya juga gak ada gerakan jantung Berarti kan ini henti nafas Henti jantung Ini indikasi untuk mulai RGP CPR Sama aja Resultasi jantung paru Gitu Oke Nah caranya Kan kita lihat bagian dadanya gitu Biar gampang sebenarnya 2 cm dari atas Kurang lebih 2 cm dari ulu hati Atau 2 jari di atas ulu hati Taruh aja 2 tangan kita disini Terus kita pencet Kan ya Istilahnya push hard Mau push hard Tapi not too fast Itungannya macem-macem caranya Cuman biasanya dan 1 dan 2 dan 3 Istilahnya kan kita mau pijit jantungnya Supaya tetep memompah Ya kan Jadi harus Tetep berdinyut ya Jadi harus dalam Terusin aja sampai bantuan datang Jadi jangan peduliin nafas bantuan Jadi terus diulangi lagi gitu aja dong ya Ya hands only kan setelahnya Hands only ya Hands only si bar Coba kalau gak ada PSBB Oh gue ini yang dipijit Coba kamu ngerap untuk dia Dan terima kasih deh Langsung Indonesia kau takkan kalah Semangat jiwa ini takkan retak Kita akan terus menyerang Visi kemenangan Takkan padam Takkan kalah Takkan mati Takkan lelah Terus berapi Kita adalah Indonesia Satu Bineka Tunggalika Sejak kapan angka paralel dengan Kekuatan will strength Ada dalam semangat Perjuangan Dan kejujuran Ada di dalam hati Bukan omongan Dibuktikan Dalam aksi Jadi kan kita bilang PSBB memasuki masa transisi Menuju normal baru Nah ini Kira-kira apa pesan penting Yang perlu disampaikan Kepada masyarakat luas Masa transisi Atau The new normal Orang-orang bilang itu kan Itu hanya akan sukses Kalau dibarengi Informasi edukasi yang cukup Optimis gak sih Kita bisa melewati masa Apa namanya PSBB ini kemudian menjadi New normal Harus optimis Gak ada pilihan Harus optimis Terima kasih Atas kedatangannya Di acara E-talk show With BHS Bersama Ong Wai Dan The Miracle Ya Terima kasih Kita harus memberikan contoh Supaya berdisiplin Garam Menjaga jarak Physical distancing Dan sebagainya Dan sebagainya Dan berdoa Mudah-mudahan Wabah ini segera berlalu Amin Dan kita menuju New normal Terima kasih Kita tutup dulu ya Sampai jumpa Di e-talk show Berikutnya Sampai jumpa depan